Shalom sahabat Gildengit Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan saya bersyukur dan bersyukacita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat terkasih saat ini kita akan menyaksikan sebuah video yang kita akan lihat videonya berikut ini. Shalom, pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat 17. Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat 17 kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 14, jemaat menjawab 15 dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 17. Semua orang yang dipimpin roh Tuhan adalah anak Tuhan. Ayat 15 Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Tuhan. Oleh roh itu kita berseru. Ya Aba, Ya Bapak. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Kita sambut firman Tuhan. Kapot leha Adonai. Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan Ya Adonai. Tuhanku kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan perkataan hamba atau budak. Itu seringkali saling berganti. Kalau kita membaca. Tetapi tentu saja ada bedanya. Bahwa hamba Tuhan itu bukan berarti budak dalam arti seperti itu. Lalu bahasa yang menyebut hamba atau diperhamba atau budak di dalam bangsa Israel dimulai muncul ketika peristiwa Yusuf. Dari sejak Abraham sebetulnya dia mempunyai hamba yang bernama Eliezer. Perkembangan itu bahwa hamba ada tingkatan dalam budaya Yahudi lebih daripada budak. Artinya sudah mulai dipercayakan segala sesuatu. Tapi nasib Yusuf berbeda. Mungkin karena jengkelnya istri Potipar budak. Dia tetap menganggap budak. Padahal di kemudian hari Yusuf mendapat kehormatan untuk mendapat kepercayaan dari Tuhannya di Fir'aun. Karena itu kata hamba dan budak ini menurut perkembangan di dalam perjanjian lama merupakan satu simbol. Bahwa ada sesuatu yang menekan hidupnya. Kita lihat dulu supaya kita bersama-sama bisa mengerti supaya apa kondisinya maka disebut budak. Ulangan 5 ayat 15. Kita lihat dulu. Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Adonai Tuhanmu. Jadi itu yang dimaksud dengan kata budak. Jadi ada sesuatu kekuasaan yang bengis, yang kejam, yang tidak punya belas kasihan, mengikat, mengungkung mereka, membelengung mereka, dan mempersulit kehidupan mereka. Jadi pengertian kalau dilihat seperti itu menurut ayat. Dan kalau kita lihat juga di dalam ulangan 6 ayat 21 banyak sekali berbisayalah tentang budak. Yaitu maka haruslah engkau menjawab anakmu itu kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir. Kita dahulu. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi ada kekuasaan yang mereka tidak bisa melawan sama sekali. Mereka tidak bisa melawan. Pasal 7 ayat 8 kita lihat perkembangan di sini. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu, memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepadanya dan kepada nenekmu yang. Maka Tuhanlah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Fir'aun Raja Mesir. Jadi kita lihat sebelum kita menyusun apa definisi budak. Kita lihat ayat-ayat ini bahwa seorang budak dikuasai oleh kekuasaan asing yang sangat kejam dan tidak memberikan belas kasihan padanya. Dan dia tidak bisa melawan. Lalu ada kekuasaan yang lebih besar lagi yaitu Tuhan yang membawa mereka keluar dari perbudakan itu. Saudara bisa menangkap pengertian ini artinya pada waktu menjadi budak tidak ada kekuasaan yang bisa melepaskannya. Dan begitulah hukum dan tradisi di Timur Tengah pada waktu itu arti budak. Budak selamanya seumur hidupnya tidak bisa melepaskan diri. Meskipun dia menikah, punya anak-anaknya juga tetap jadi budak-budak terus. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi harus ada kekuasaan lain, kekuatan lain yang lebih kuat dari kekuatan yang menguasai dia menjadi budak baru bisa dimerdekakan. Jadi ayat-ayat ini mendefinisikan apa arti budak itu. Dan tentu saja budak itu perbedaan dengan anak. Saya memberikan ilustrasi. Ilustrasinya terambil dari ayat juga. Kejadian 15 ayat 1 dan 4. Kejadian 15 ayat 1 dan 4. Kita lihat di sini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram. Akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Abram menjawab. Ya Adonai Tuhan. Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal. Dan dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer. Orang Damsik itu. Seorang hambanya. Lalu kata Abram. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Dia tidak punya anak. Jadi dia punya hamba yaitu yang kepercayaannya. Dan tentu dia yang akan mewarisi aku. Saudara Tuhan berbicara pada ayat 4. Begitu tegas beda antara hamba dengan anak. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Jadi budak hamba tidak akan menjadi ahli waris. Di situ. Melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi apa? Ahli warismu. Jadi hanya anak yang bisa menjadi ahli waris. Dalam perjanjian baru kata budak ini berkembang. Menjadi sebuah ikatan dosa. Saudara analogikan dengan ketika di Mesir. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi dosa itu memperbudak hidup kita. Dan kita tidak bisa melepaskan diri dari perbudakan dosa itu. Itu penting. Sehingga ketika dia tidak bisa melepaskan diri. Harus ada kekuatan lain. Yang lebih kuat dari kuat dosa itu. Tentu saja dosa itu selalu kita alaskan. Bahwa itu berasal dari setan. Oke. Tapi sekarang setan manusia yang kesetanan lebih pintar daripada setan. Setan sendiri minta ampun dengan. Ya karena setan bilang yang korupsi kamu, yang menikmati uang kamu. Kok kamu bilang setan? Padahal setan tidak menikmatinya. Yang memperkosa kamu, yang menikmatin pelacur kamu. Tapi kok kamu bilang digoda setan? Setan bilang aku belum menggoda kamu sudah tergoda dulu. Nah itu ilustrasi saja. Jadi tidak ada kekuatan yang bisa mampu melepaskan ini. Tuan-tuan, mari saya kasih ilustrasi lagi. Sebagai satu kisah dari Eliezer ini. Berkembang. Dan ilustrasi ini saya ambil dari percakapan rabi-rabi Yahudi. Rabi-rabi Yahudi itu ketika bercakap-cakap di depan umatnya. Selalu memberikan sebuah ilustrasi. Bagaimanapun dan perjanjian baru pun menegaskan. Kita akan dihakimi. Kita akan pasti dihakimi. Jangan saudara kira kita tidak akan dihakimi. Kita pasti dihakimi. Lalu penghakiman yang pertama. Itu penuduhnya adalah setan. Setan bilang. Dosamu. Perbuatanmu. Dia akan menuntut engkau terus. Aku tahu dosa-dosamu. Karena aku yang memulai dan mengawalinya. Aku tahu. Kamu tidak bisa lepas dari tuntutanku. Tentang dosa. Lalu bagaimana kita bisa menjawab itu? Dosaku sudah diampuni. Apa buktinya? Kristus mati buat saya. Dan tubuhnya dia berikan bagi kita. Darahnya dia curahkan bagiku. Dan aku ingat itu setiap perjaman kudus. Dosaku sudah diampuni. Iblis tidak punya kekuatan lagi untuk menuduh kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa. Tidak punya kekuatan lagi. Tidak punya alasan lagi. Buktinya jelas. Kalau tidak ada bukti. Setan akan melanjutkan. Mana buktinya? Betapa penting kematian Kristus. Amin. Ini penting. Kebergantungan iman kita kepada Yesus. Itu penting sekali. Kalau ini hilang. Hilang semua kepercayaan kita. Bagian kedua. Malaikat. Nah ini kita sudah bebas dari dosa ya. Tapi penghakiman tetap ada. Apa yang dihakimin? Dosa tidak ada. Dosa sudah tidak ada. Lalu apa yang akan dihakimin kepada kita orang yang percaya. Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dari dosa-dosa kita. Kesalahan kita. Tuhan sudah lupakan itu semua. Lalu apa yang akan dituntut kepada kita? Coba. Tetap akan dihakimi. Pertanyaannya. Kita akan dihakimi. Seberapa besar engkau mengasihi Tuhan. Dan seberapa besar engkau mengasihi sesama manusia. Kita akan dihakimi tentang kasih kita. Seberapa besar. Hati-hati. Jangan anggap. Wah itu kasih kerelaanku. Enggak bisa. Itu kasih sudah diberikan kepada kita. Dari Tuhan. Dia sudah mati bagi kita. Amin. Dari Tuhan. Kasih yang begitu besar. Sebagai ahli waris. Warisan yang diberikan kepada kita. Seberapa besar engkau mengasihi dia. Engkau kembalikan kepada dia. Seberapa besar engkau mengasihi sesama manusia. Hati-hati. Kita tidak lagi dihakimi. Karena dosa dan kesalahan kita. Tapi kita akan dihakimi. Seberapa besar kasih kita. Kita kembalikan kepada Tuhan. Dan kita mengasihi sesama manusia. Amin. Jangan tepuk tangan. Bertobat. Bertobat. Itulah yang jadi renungan kita. Kerelaan kita. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Bukan berarti kita merdeka berbuat dosa. Kita merdeka untuk mengasihi. Amin. Itu penting. Cuma kita renungkan. Apakah ketika kita memuji. Kita mengasihi Tuhan. Sungguh. Kita mengasihinya. Karena kita sudah di. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita dulu. Dan tidak memberikan kasihnya. Tuhan tidak menuntut apa-apa. Kita tidak dihakimi. Karena dosa kita. Karena kita sudah diampuni. Amin. Buktinya ada. Ada. Suka cita. Luar biasa. Tapi itu semua Tuhan buat. Tuhan berikan. Karena apa? Kasihnya. Karena begitu besar. Kasihnya. Begitu besar. Bahasa Indonesia itu. Kata begitu itu untuk menunjukkan. Tanpa batas. Kenapa tidak bilang. Sangat besar. Sangat masih ada batasnya. Tapi begitu besar artinya. Sudah tak terkirakan lagi. Kasihnya. Sudah diberikan kepada kita. Dan itu dihakimi. Dihakimi. Seberapa besar. Amin. Ini penting sekali. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Baik tenagamu. Waktumu. Hartamu. Semuanya. Jiwamu. Melayani Tuhan. Kalau hitung-hitungan. Saya ingin bercerita. Supaya mungkin baru bisa tergambarkan. Dalam gereja itu ada lima jabatan. Lima jabatan. Rasul. Nabi. Pemberita Injil. Gembala. Dan guru. Itu gereja. Rasul. Ini paling jempol. Rasul. Dan saya tidak berani mengaku Rasul. Karena sudah ada roki gerung. Sudah jadi Rasul dia. Jadi tidak berani lagi. Nah Rasul bisa palsu. Bisa tidak. Bisa. Nabi. Nabi itu membawa pesan. Menunjuk dosa. Itu Nabi. Maka dia telunjuk. Pemberita Injil. Ini saya. Lebih menonjolkan dari yang lain. Ya. Karena dia diundang kemana-mana. Gitu. Dia lebih tinggi. Tapi dia sekaligus selalu sering dihina. Kalau begini artinya apa Jebar? Gembala. Sangat mengikat. Hiasannya bagus. Punya cincin kawin. Guru. Guru-guru sekolah minggu. Guru-guru yang ngurus-ngurus ini. Yang ngurus pemuda. Tuh ini. Biar kecil. Ini perjanjiannya kuat. Coba. Tidak ada orang. Ayo. Swear. Janji. Selalu pakai ini. Tidak ada yang. Begini gitu. Itu menunjukkan. Nah saya ingin langsung begini. Kalau bukan mengasihi Tuhan. Memang sering diundang kemana-mana. Saya ingin entah saudara bilang ini curhat. Tapi sebetulnya bukan. Hanya untuk menunjukkan. Kenapa kita bisa buat seperti ini. Karena kita mengasihi Tuhan. Saya diundang. Saya tidak pernah pasang tarif. Meskipun beberapa hamba Tuhan pasang tarif. Tapi kena. Tapi ada jeleknya yang tidak pasang tarif ini. Dianggap gampangan oleh orang. Terserah. Saya diundang. Kadang-kadang disuruh khutbah. Tiga kali. Empat kali. Untuk mendapat PK lebih besar. Lebih banyak. Supaya bisa membiayai pos pelayanan saya. Itu. Bukan membiayai diri saya. Pos pelayanan saya. Ya karena tidak ada tarif. Jadi orang dengan mudanya. Tapi. Kadang-kadang saya ingin buat sistem. Tapi tidak tega. Dan tuntutan kepada pos pelayanan begitu besar. Karena pos pelayanan ini bukan dikasih PK. Kita bawa PK. Tapi. Tuhan sadarkan. Kenapa terus? Kenapa tidak lepas saja? Emeritus kan pensiun selesai. Gembala ada pensiunnya. Pemberita Injil itu tidak ada pensiunnya. Guru itu tidak ada pensiunnya. Tapi menjadi guru itu bangga loh. Kenapa bangga? Selagi anak itu mengamalkan apa yang kita ajarkan. Amalan kepada kita tidak pernah berhenti sampai mati pun. Amin. Baru tepuk tangan itu. Mulailah daftar jadi guru sekolah minggu ya. Saudara. Oh iya. Ajar anak berdoa dan seterusnya berdoa sampai tua, sampai punya anak lagi. Amalanmu tetap ada dari dia. Saya pakai bahasa orang lain dulu. Tapi tidak. Karena belum ketemu bahasa Kristen-nya. Bahasa Kristen-nya upahmu selalu ada. Tapi upah itu kayaknya ke hamba. Tapi amalan itu bahasa. Tidak apa-apa pinjem sedikit. Orang juga pinjem istilah saya. Sehakikat, sederajat, melekat. Sekarang banyak kemana-mana. Itu mestinya bayar itu. Saudara ya. Tapi apa yang kita lakukan adalah mengasihi. Mengasihi itu tanpa batas. Amin. Kenapa? 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 Karena takut pada hari penghakiman nanti kita tidak dituntut dosa. Kita dituntut seberapa besar engkau mengasihi aku. Karena aku sudah terlebih dahulu mengasihi engkau. Kan begitu ayatnya. Jangan enak nyanyinya. Karena engkau mengasihi aku lebih dulu. Ya. Dia berikan kasih itu begitu besar. Sampai dimana melimpa dalam hidupmu. Baik kepada Tuhan. Maupun kepada sesama manusia. Mereka banyak rindu. Tapi karena mereka itu keturunan keledai liar. Bodoh dan liar tadi. Kita takut duluan. Padahal tidak. Dia tetap keledai. Sekarang keledai saling mengkhianati. Nah soal itu saudara. Namanya juga keledai. Jadi itu yang dimaksudkan. Itu anak. Anak itu ukurannya bukan pemberiannya. Tapi bagaimana cara dia mengasihi orang. Orang tuanya. Itu anak. Saya langsung sekarang masuk pada anak. Kita anak Tuhan. Jawab. Amin. Anak Tuhan. Kita sudah menerima kasih Tuhan. Amin. Siapa yang belum pernah menerima kasih Tuhan. Kasihnya besar sekali. Lihat di depan kita. Itu bukti. Tidak ada yang mau mati buat kita. Nabi manapun. Rasul manapun. Tidak ada yang mau mati buat kita. Tapi dia mau mati buat kita. Sementara kita orang yang berdosa. Tidak berharga sama sekali. Kita hina. Kita penuh kemunafikan. Kejahatan yang tersembunyi. Tapi dia tidak peduli. Engkau anakku. Seberapa jauh engkau pergi. Nah perhatikan. Makanya ilustrasi yang terbaik itu tentang anak yang hilang. Itu ilustrasi yang terbaik. Kenapa saya senang dengan ilustrasi itu? Karena Yesus sendiri bawa ilustrasi itu. Kau punya hak. Kau minta hak. Aku kasih. Kau habiskan. Di negeri yang jauh. Engkau sadar yang kau kembali. Diterima. Itu bapak. Karena dia adalah anak. Dia pulihkan kembali. Dia pulihkan haknya. Sampai kakaknya marah. Anak model begini masih mau diterima. Tapi itulah kasih. Itulahkah? Kasih. Kasih tanpa batas. Kita sudah pernah jadi anak hilang kan? Sudah pernah kita. Berapa kali kita jadi anak hilang? Kembali dipulihkan. Kembali dipulihkan. Sudah. Stop. Sekarang waktunya kita apa? Mengembalikan kasih bapak. Yang berlari menghampiri aku. Yang memeluk dan mencium aku. Yang mengakui aku. Dan yang memulihkan seluruh hak-hakku. Aku akan mengasihi dia. Sebenarnya. Apapun yang diminta bapak. Amin. Jangan bilang. Saya nunggu. Nanti ditugaskan melayanin bidang. Tidak boleh nunggu kasih itu. Kasih itu bertindak. Kasih tidak bertindak. Jomblo kalian. Kasih harus bertindak. Bertindak. Itulah ilustrasinya. Sehingga dikatakan dengan jelas sekali. Dia memiliki hak bagian anak yang kehilangan hak. Tetapi anak yang dikembalikan. Dan pemulihan haknya itu total. Total. Luar biasa. Karena itulah Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya. Tolong sambung. Diberinya kuasa. Supaya. Apa? Menjadi anak-anak Tuhan. Yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Amin. Jadi kita diberi kuasa sebagai anak. Diberi kuasa sebagai anak. Ada sebuah ilustrasi. Di zaman dahulu kala. Konon kabarnya. Ini kalau orang sastrawan bicara. Ada sebuah kerajaan. Dan kerajaan itu. Halamannya luas istananya. Dan di halaman kerajaan itu ada sebuah pohon. Dan buah-buahannya mahal. Ada anak orang miskin. Ingin sekali makan buah itu. Bagaimana caranya? Dia bersahabat dengan anak raja. Apa saja diperintahkan anak raja. Dia ikutin. Akhirnya dia jadi teman. Lalu anak raja itu mengambil buah itu. Dan memberikan kepada anak miskin ini. Dia menerima dan menikmati buah. Dari halaman raja. Karena bersahabat dengan anak raja. Karena anak tunggalnya lebih dulu datang kepada kita. Maka kita jadi anak-anaknya. Anak tunggal. Dia satunya. Jadi setan iblis itu Lucifer bukan anaknya. Jangan salah punya pengajaran seperti itu. Itu akibat. Nonton. Ada Thor. Ada Loki. Ada apa itu saudara. Anak tunggal. Mengerti anak tunggal. Satu-satunya. Bahasa Yunani sudah dijelaskan. Warga GKA harus mengerti. Monogenes. Mono. Kita lanjutkan sekarang. Ephesus pasal 5 ayat 1. Ephesus pasal 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Tuhan seperti apa? Anak-anaknya. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu tolong sabong. Sebagai anak-anak terang. Amen. Itu tadi. Kenapa setan kalau malam lebih beroperasi? Kenapa tidak pernah siang? Selalu setan itu mah? Malam. Nightclub juga buka mah? Malam. Rumah bordir juga buka? Malam. Kalau siang itu keterlaluan saudara ya. Karena dia adalah sang gelap. Jadi gelap itu tempatnya. Wilayahnya. Wilayahnya. Sehingga kita adalah anak-anak terang. Kita ditekankan di situ. Yesus berkata. Akulah terang dunia. Terang dunia. Banyak sekali dia bicara. Sehingga ikut Yesus. Terang. Dikuasai roh kudus ikutnya. Terang. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Ketika kegelapan terjadi. Kekacauan terjadi. Tetapi terang. Jadilah terang. Maka terang itu. Jadi yehior wa yehior. Jadilah terang. Lalu terang itu. Jadi terang. Amen. Kita semua terang. Luar biasa. Amen. Terang. Saya percaya itu. Filipi fasal 2 ayat 14 sampai 15. Masih berbicara tentang pengertian anak. Nanti kita langsung masuk pada pengertian kita tadi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah. Bantah. Lanjut. Supaya kamu tidak beraib, tiada bernoda. Sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercelah. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Itu semua kasih. Ada tidak orang mengasihi bersungut-sungut? Tidak ada. Rela dia. Nunggu itu rela. Maka saya pikir pacaran itu paling indah di jaman dulu. Iya. Daripada jaman sekarang. Pacaran tapi masing-masing sibuk dengan HP-nya kan. Tidak ada indahnya. Kalau dulu tanpa HP. Jadi piece to piece. Berhadapan. Indah kan? Jam tidak punya. Tapi tepat waktu kalau sudah janji. Oh. Hebat. Karena tiket bioskop sudah dibeli. Semua tepat waktu. Tempat yang paling aman untuk pegang-pegangan hanya di bioskop kan. Karena waktu filmnya terang. Bioskopnya gak? Gelam. Bagus juga sekarang gereja ada di bioskop. Jadi mungkin berpikir-pikir gitu. Tapi saya hotbar di situ indah juga saudara. Ya gitu. Bioskopnya ada korsi yang tidur-tiduran. Enak ya dengar hotbar sambil tidur-tiduran. Luar biasa gitu. Ya tidak apa-apa. Jadi maksudnya. Kasih itu luar biasa. Nah kenapa kita. Seberapa besar sih bagusnya doktrin kita. Dogma kita. Ajaran kita. Etika kita. Semua bagus sekali. Kalau tidak ada kasih. Apa yang akan diadeli nanti? Apakah malekat akan berkata. Seberapa hafal engkau dengan pengakuan iman rasuli. Seberapa hebat dogma-dogmamu. Seberapa ingat engkau konsili-konsili. Enggak. Seberapa besar kasihmu kepadaku. Dan kepada sesama manusia itu. Gak usah takut. Saudara berbelajar tentang sejarah gereja. Dogma gereja. Paling hanya satu buku. Runtut pijar Tony Lynn. Saya hampir. Berbuat kesombongan. Hampir. Tapi tidak jadi. Orang selalu bilang. Kalau dikritik. Baca dulu seluruh buku saya. Saya mau pamerkan buku yang saya baca. Jemaat aja jarang tahu. Kalau saya pamerkan buku yang saya baca. Baru saya berkata. Jangan berdebat dengan saya. Baca dulu seluruh buku yang saya baca. Baru kita sederajat. Apa itu? Dia akan dihakimin oleh Tuhan. Tidak. Kasih. Amen. Kasih. Kok amennya sedikit kalau kasih. Sekarang masuk. Pada bacaan kita tadi. Ini baru tadi pembukaan semua loh. Ini baru baca. Ayat 14. Semua orang. Semua orang. Tolong sambung. Yang dipimpin roh Tuhan. Adalah anak Tuhan. Semua orang yang dipimpin roh Tuhan. Sudara mengerti dipimpin roh Tuhan? Bagaimana dipimpin roh Tuhan? Percaya ada pribadi roh kudus. Betul. Itu baru dogma. Menerima urapan roh kudus. Seberapa besar? Tidak jelas. Ya kan? Ada yang lain doktrinnya supaya jelas. Bisa punya karunia. Ya silahkan. Tapi tidak jadi ukuran. Roh Tuhan. Itu kan hal-hal yang spiritual. Hal-hal yang metafisis. Karena itu pribadi Tuhan. Sekali lagi. Hal-hal yang metafisis. Tapi metafisis itu. Ada metafisikanya. Metafisika itu ada matematikanya. Ada rumusnya. Artinya antara yang abstrak. Dengan yang konkret. Jadi orang dipimpin oleh roh Tuhan. Memang harus kita dipenuhi. Hati kita, jiwa kita oleh roh Tuhan. Harus. Tapi ada yang konkretnya. Apa yang konkretnya? Firman Tuhan. Alkitab. Baca. Dipimpin roh Tuhan tanpa alkitab. Kebatinan nanti nyasar saudara. Dipimpin roh Tuhan. Alkitab. Alkitab yang berbicara. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Baru roh Tuhan berbicara di hatinya. Mengingatkan kembali. Karena itu dipimpin roh Tuhan memakai kata. Ellen Hand. Ellen Hand. Menginsafkan. Menyadarkan. Mengingatkan. Ellen Hand. Yang nama Ellen. Ya luar biasa. Harus sadar betul ya. Saudara. Jadi itu menyadarkan kita. Disadarkan karena apa? Karena firman. Karena baca. Bukan karena Tuhan bicara. Bukan itu. Tuhan sudah bicara disini. Sudah didokumentasi. Sudah ada alkitab. Kamu cari-cari lagi yang di luar itu. Tidak. Tuhan sudah bicara. Karena itu harus baca alkitab. Waktu baca alkitab. Roh Tuhan bekerja. Ngingatkan kita. Amin. Dia ingatkan. Dia menyadarkan kita. Tanggung jawab. Tuhan sadarkan saya. Dengan kisah Hagar. Ketika anaknya dibawa ke padang gurun Ismail. Hampir mati. Karena tidak ada air. Agar berlari-lari. 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 Cari air. 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 Itulah kerinduannya. Tuhan ingatkan kepada saya. Lewat roh Tuhan. Dan lewat ayat itu. Jangan terganggu kalau pagi engkau terbangun karena suara yang sedang rindu dengan air. Air. Itu tugasmu. Ayo. Ada yang lewat dengan suara itu di sini. Lalu tanggung jawabmu di mana? Pernah memberitakan sesuatu? Jangan dikira. Nyawanya tidak menuntut kita. Nyawanya menurut Yeskel akan menuntut kita. Karena aku tidak tahu Tuhan. Aku tidak diingatkan. Padahal aku bersahabat dengan pendeta Yusproni. Matilah aku saudara. Jadi saya ingatkan. Dia marah. Tidak apa-apa. Yang penting aku sudah mengingatkan. Tugas selanjutnya adalah roh kudus. Roh kudus. Itu artinya dipimpin oleh roh kudus. Firman Tuhan. Nanti Yesaya 61, 62 terus mengingatkan. Domba-domba kedar dan nebayot anak-anak Ismail akan datang berkumpul di rumahmu. Membuat semarak segala baikmu. Itulah kerinduan. Jadi upah. Susah payah, capek. Pontang banting sana-sini memenuhi undangan orang hanya untuk mencukupi pos pelayanan. Orang tidak berduli. Karena ini bukan proyek raksasa. Ini proyek supaya jiwanya. Amin. Ternyata setelah dijalanin, dijalanin, dijalanin. Begitu dapat satu saja sukacitanya luar biasa. Baptiskan. Sukacitanya. Aku sudah mengasihimu Tuhan. Aku jalankan amanat agung. Pergilah. Beritakanlah Injil. Baptiskanlah mereka. Ajarlah mereka. Sekarang amanat agung sudah berubah. Pergilah ke gereja-gereja. Ambillah anggota-anggota orang. Baptis ulang kembali. Jadikanlah dia jadi anggota kita. Begitu sekarang. Amanat agung sudah berubah. Sekarang saudara. Makanya orang sudah keluar dari gereja kita. Masih suka datang. Itu sedang. Pergilah mengambil. Itu. Itu kenyataannya. Tapi tidak apa-apa. Semua bebas merdeka. Mau kemana aja. Tapi apa itu mengasihi Tuhan? Coba ayo. Ukuran manusia. Apa itu mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan perintahnya. Pergi. Pergi itu keluar. Bukan ke dalam. Berulang saya kasih ilustrasi. Kalau mancing itu di laut lepas. Jangan di akwarium. Oh iya. Akwarium yang terbesar. Saya pernah lihat. Di mana wadah setelah Philadelphia itu? Atlanta. Atlanta. Terbesar. Belum pernah kan? Kalah dengan penginjil kan? Itu hebatnya penginjil. Sudah. Di undang sampai ke Atlanta. Itu. Sudah. Besar betul-betul. Kita kecil. Gelap. Sana terang. Tidur saya. Semua lihat. Selesai. Pendeta yang ajak saya tanya. Apa kesan Bapak? Lapar. Kenapa? Karena lihat ikan. Orang Palemang lihat ikan. Maunya ma? Makan. Sama dengan orang menado. Sudara. Ya gitu. Jadi lapar. Bukan kagum dengan apa-apanya. Jadi sesuatu mengasihi itu Tuhan. Emang kita percaya Tuhan segala sesuatu. Tapi ada satu perbuatan yang besar. Tapi saya tidak happy. Sini saja Pak. Ini baru-baru ini. Tinggal aja di LA. Saya orang Batak. Saya pemborong. Punya rumah banyak. Bapak boleh pakai satu. Boleh pakai satu. Namanya Pak Tarigan. Tarigan. Jangan manfaatkan dia ya. Tarigan. Dia pengusaha. Luar biasa. Sukses. Dia beli. Bikin gereja. Luar biasa. Tapi tidak menarik. Karena saya mengasihi mereka. Yang belum kenal. Di situ semua sudah kenal. Kalau kumpul orang kenal. Orang percaya. Yang diomongin siapa? Antara kita. Gosipnya kita. Depan kita baik-baik. Di belakang kita. Jangan percaya mulut politikus. Tidak menerima roh perbudakan. Ayat 15. Tidak menerima roh perbudakan. Jangan mau diperbudak lagi. Merdeka. Tidak menjadi takut. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Tuhan. Dan oleh roh itu kita berseru apa? Ya apa-apa. Ya apa-apa. Luar biasa. Amin. Lanjutkan. Satu jaminan yang luar biasa. Ayat yang ke-16. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah roh Tuhan bersama roh kita. Jiwa kita bersama. Kasihnya bersama. Sungguh-sungguh. Ketika berdoa. Ketika bergumum. Ayat 17. Paling indah. Paling indah menurut saya. Luar biasa. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak. Maka kita juga adalah ahli waris. Amin. Luar biasa. Sudara pasti masuk surga. Sudara pasti mewarisi segala sesuatu. Yang Tuhan berikan. Tuhan sediakan. Amin. Maksudnya orang-orang yang berhak. Menerima apa? Janji-janji Tuhan. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan. Kristus. Luar biasa. Semua janji Tuhan. Kita akan terima. Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Kita akan terima. Jangan takut. Kita pasti menerima apa yang dijanjikan Tuhan menjadi hak dan milik kita. Amin. Pasti. Dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekarang sampai sorga. Makanya kita nanti. Pak Yul. Tolong nanti jadi panitia ya. Kita riuni di sorga. Ayo. Ada yang menolak. Berarti kalau panitia harus duluan ya. Sudah jadi ya. Sudah kata ya. Kasian nanti ibunya. Ya udah. Kalau mau bareng. Gimana caranya? Tunggu di bom sama-sama. Gimana? Ya sudahlah. Yang pasti kita pasti ketemu. Amin. Sudara. Pasti ketemu. Walaupun Pak Yul sudah diedit di sorga. Aduh iya. Adam itu korban terus. Di sorga. Waktu di Taman Eden. Dia ditipu oleh Hawa. Dengan buah. Sekarang kita ditipu dengan gambar. Hasil editan. Iya kan? Orang jelek jadi. Waduh cantiknya luar. Biasa. Kira-kira penipuan itu terjadi. Jarang sekali laki-laki mengedit. Jarang. Jarang percayalah. Jarang sudah rata-rata. Rata-rata perempuan yang menolak. Rupanya dia menolak keadaan dirinya. Gak usah menolak. Boleh edit sedikit-sedikit aja gitu. Jangan sampai total. Total sampai kita gak kenal gitu. Bahasa Palembang itu gak keciren. Jadi gak kenal. Nah baiklah. Jadi kita senang sekali nanti. Kita pasti menerima waris itu semua. Amin. Apa yang janjikan Tuhan sekarang? Mintalah apa saja yang kau kehendaki. Aku akan beri iman. Yakin? Amin. Dia akan beri. Lanjut ayat 17. Ini yang bagus. Poin yang terakhir saya senang. Yaitu kita yang menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Kita menderita karena namanya. Karena pekerjaannya. Karena pelayanannya. Kita menderita. Tapi kita akan dipermuliakan bersama dia. Amin. Itu ayat. Tidak stop disitu. Engkau menderita karena bersaksi karena Kristus. Engkau menderita segala sesuatu. Tidak usah takut. Kita akan terima dipermuliakan. Amin. Bersama Kristus. Dan kita menderita pun ditulis disitu. Tidak sendirian. Bersama-sama dia. Dia yang mendampingi kita. Dia yang selalu memberikan kekuatan. Bahkan dia kadang-kadang menggantikan kita. Amin. Dia yang menggantikan kita. Tidak sendirian. Amin. Itulah Immanuel. Coba ayat ini baca. Renungkan baik-baik. Yaitu kita yang menderita bersama-sama dengan dia. Pergumulanmu, kesulitanmu, penderitaanmu. Kita tidak sendirian. Bersama-sama siapa? Dia. Apalagi kalau kita melayani dia. Memberitakan incil. Menjadi miskin. Tidak soal. Tidak soal. Kadang-kadang saya melayani. Tapi memang tidak boleh berharap dengan manusia. Oh saya dikenalkan di Surabaya. Pengusaha besar-besar. Kumpul. Pikiranku ini kesempatan minta sumbangan. Tapi puji Tuhan tidak terkeluarkan dari mulutku. Mungkin karena gengsi Palembangnya. Mungkin nih saudara. Rasanya masa hamba Tuhan minta amin. Minta-minta. Tapi sudahlah. Saya bersuka cita. Karena menderita bersama di dia. Wah hebat-hebat. Yang punya pakuan. Yang punya pabrik baja. Undang makan. Makan saya sedikit. Sedikit. Mereka bilang kenapa Pak Pendeta sedikit. Habis mau makan diajak ngomong terus gimana. Jadi mereka itu ngajak makan. Tapi lebih banyak ngajak ngomong. Dan mereka bercerita semua. Minta doa. Jadi sudah disuruh doa makan. Selesai itu mendoakan dia. Ya puji Tuhan. Menderita bersama-sama di dia. Amin. Kapan coba. Saudara ada yang menderita disini. Ayu jujur. Dalam kehidupanmu. Tidak sendirian. Bersama-sama dengan dia. Karena engkau percaya Yesus adalah Immanuel. Amin. Engkau bersama dia. Dan kita akan menerima kemuliaan juga bersama dia. Amin. Sub indo by broth3rmax